Intro Halo Nevisen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Herna kembali menjumpai Anda dalam Nevinews edisi Rabu 17 Februari 2021 Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam beraktivitas Jangan lupa untuk menjaga pola hidup sehat dan olahraga yang teratur Intro Mengawali Nevinews hari ini, Sarana Ibadah Kodik Latal bertambah satu tempat Berlokasi di Kodik Latal Bumi Moro, Surabaya Sarana Ibadah Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Bertambah satu tempat lagi setelah dilaksanakan prosesi melaspas Yaitu prosesi penyucian dan pembersihan Pura Jalawira Adiguna Sebelum digunakan oleh umat Hindu Yang berlokasi di lingkungan Kodik Latal Bumi Moro, Surabaya Prosesi penyucian dan pembersihan Pura Jalawira Adiguna Dihadiri oleh Pangko Armada II Laksamana Muda TNII Nyoman Gede Sudihartawan Bersama pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Surabaya dan Kota Gresik Pangko Armada II Laksda TNII Nyoman Gede Sudihartawan Menyampaikan bahwa prosesi upacara melaspas tersebut Bertepatan dengan hari Tumpak Landep di tahun 2021 Dengan selesainya prosesi ini Maka Pura Jalawira Adiguna selanjutnya bisa digunakan Sebagai sarana ibadah para prajurit dan masyarakat sekitar Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Serta derma atau kebaikan sebagai landasan Dalam pengamdian kepada TNI Angkatan Laut, Bangsa dan Negara Berita selanjutnya Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 4 Kops Marinir Perdalam materi gerakan maju untuk kontak Guna mengasah naluri tempur sebagai pasukan pendarat 17 Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 4 Kops Marinir Memperdalam taktik dasar serta mengasah naluri tempur Sebagai pasukan pendarat Dengan memperdalam taktik gerakan maju untuk kontak Di kelas lapangan Kompi Harimau Yonif 5 Marinir Ujung Surabaya Dalam pelaksanaan pendalaman materi gerakan maju untuk kontak ini Taruna AAL Tingkat Akademi Angkatan ke-66 Kops Marinir Menyampaikan paparan di depan para prajurit Pertarung Batalion Infantri 5 Brigif 2 Mar Pas Mar 2 Surabaya lainnya Yang disaksikan langsung oleh Komandan Batalion Infantri 5 Marinir Letkol Marinir Supriyadi Beralih ke Kupang, Nusa Tenggara Timur Seleksi calon siswa bintara TNI Angkatan Laut Gelombang 1 Tahun Anggaran 2021 Memasuki tahap tes kesehatan kedua Sebanyak 82 peserta calon siswa bintara prajurit karir TNI Angkatan Laut Gelombang 1 Penerimaan Panitia Daerah Kupang Melaksanakan tes seleksi kesehatan kedua Yang dilaksanakan di dua lokasi Yaitu di Marsaling Area Makulan Tamal 7 Serta Balai Pengobatan Diskeselan Tamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur Kadis Keselan Tamal 7 Letkol Laut Kesehatan M. Haris Benu Menyampaikan bahwa 82 peserta jasis bintara TNI Angkatan Laut Akan melalui semua tes tahapan seleksi yang sangat ketat, objektif, dan transparan Jadi tidak ada keterpihakan dalam penerimaan Dan semuanya tergantung oleh kondisi kesehatan para peserta itu sendiri Baik Nevi Zen, demikianlah Nevi News hari ini Saya Herna beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Stay safe and healthy Jaga diri kita, jaga orang lain, dan jaga negara kita Disiplin patuhi protokol kesehatan dan ingat 3M Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Jalai Sweva Jaya Mahe Justru di Laut kita jaya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih